Oke kali ini saya akan menjelaskan tentang mesin las MIG MIG 350 NGKR Mesin las ini mesin las jenis MIG dengan eksternal feeder Di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi dari mesin las MIG ini Bagaimana pemasangan untuk aksesorisnya dan fungsi dari tombol-tombol yang ada di mesin las ini Yang pertama saya akan menjelaskan tentang instalasi dari mesin las MIG ini Mesin las MIG ini dengan ampere output sekitar 350 ampere Untuk mengelas di steel, aluminium, dan lainnya Jadi maksimal ketebalan dari besi yang di las ini bisa sampai 10 cm atau 8 mm Yang pertama saya akan menjelaskan tentang feedernya Ini namanya feeder Jadi feeder dari mesin las tipe ini Jadi feeder ini bisa dipanjangkan sekitar 6 meter Panjangnya karena memiliki extension kabelnya sampai 6 meter Nah untuk pemasangan feedernya Di sini ada 3 output dari feeder Yang pertama itu adalah kontrol dari feedernya Yang kabel ini Ini namanya kontrol dari feeder Itu masuknya ke dalam Socket yang untuk kontrol feedernya Ini kalau kita buka Ini ada banyak jenisnya ya Jadi ini masuk ke kontrol feeder di sini Jika kita lihat dari posisi ini Posisi dari ini Plus ini sebagai feeder ya Jadi plus ini sebagai feeder Kabel yang dari feeder eksternal ini Jadi masuk ke plus Dan minusnya ini sebagai air clamp Minusnya itu sebagai air clamp Jadi di sini min itu sebagai air clamp Dan untuk tossnya Itu bisa langsung dari feeder ini Toss dari mesin las Yang akan dipakai untuk mengelas Ini tossnya Dan pemasangan wire feedernya Ini bisa kita lihat di dalam motornya Untuk wire feeder Jadi bisa langsung dari Kawatnya di sini Ini saya menggunakan kawat las yang 1mm Ini masuk ke posisi sini Melalui feedroller yang pertama Feedroller ini ada ukurannya 0,8 dan 1mm Yang sebelah bagian dalam Ini yang 1mm Nah setelah masuk sini Masuk ke feedroller yang kedua Yang ukurannya sama 1mm Sampai masuk ke dalam Input dari tossnya Disini ya Input dari toss Nah setelah masuk Kondisi masuk seperti ini Baru kita kunci ya Supaya Wire ini ketarik dengan Sempurna ya Ini untuk bagian feedernya Dan untuk Selanggasnya Itu langsung ke Regulator disini ya Ini langsung ke regulator Jadi menggunakan CO2 Ini yang dari feeder Selanggas Ini yang regulator Untuk CO2 nya Di regulator ini Ada namanya kabel Yang kabel ini namanya Regulator heater Yang fungsinya itu Regulatornya itu Pemanas ya Jadi nanti Di dalam regulator ini Tidak berembun ya Supaya mencegah Terjadinya Pembekuan pada CO2 nya Oke untuk Instalasinya Saya akan jelaskan Untuk Fungsi dari Tombol-tombol Dari mesin last ini Yang ada di feeder Ini untuk Pengaturan Welding current Dan welding voltage Jadi pengaturannya itu Untuk Api Besar apinya Itu diatur Dengan welding current Dan untuk Ketebalan materialnya Itu menggunakan Welding voltage Jadi untuk Ketebalan sekitar Satu senti Itu bisa menggunakan Welding voltage Antara 18 sampai 20 Dan disini Di bawah Ini namanya Incing Yang fungsinya itu Untuk Mengeluarkan Wire Sampai ke Ujung tos Dengan mudah Tanpa Lama 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 ya Jadi Supaya lebih cepat Itu menggunakan Tombol Incing ini Supaya lebih cepat Keluarnya Dan posisi Ampernya itu Di posisi maksimal Semua Nanti dia Kecepatan speednya itu Akan lebih cepat Keluar wirenya Ke ujung Dan untuk Di bagian mesinnya Di sini Ada display Untuk Amper Dan display Untuk Volt Di sini Untuk pengaturan Volt dan pengaturan Ampernya Akan terlihat Di sini Seberapa yang kita Setting Ampernya Dan seberapa yang kita Setting Untuk Volt Textnya Di sini Ada Pengaturan Untuk MMA Current Atau untuk Ampernya Terus ada Volt Terus ada Artpost Artpost ini Berfungsi Di posisi Menggunakan MMA Di sini Di posisi Mic Adpost ini Tidak berfungsi Nah di sini Ada Tombol fungsi Mic Dan MMA Untuk pengelasan Menggunakan Mic Posisinya Ada di Mic Pengelasan Yang MMA Posisinya Ada di MMA Di sini Ada Wire Material Atau Roller Feeder Jadi Menggunakan Yang Steel wire Atau Yang Menggunakan Plug Score Kalau Menggunakan Solid wire Posisinya Ada di Solid wire Jika Menggunakan Plug Score Posisinya Ada di Plug Score Terus Di sini Di sini Sampingnya Ada Diameter Wire Yang Digunakan Jika Kita Menggunakan 0,8 Maka Posisi Sweet Ada di 0,8 Menggunakan Yang 1 Mili Posisinya Ada di Tengah Tengah Menggunakan Yang 1,2 Posisinya Ada di 1,2 Di Disini Nah Disini Hanya Lampu Power On Ini Warning Disini Ada Dua Fuse Ini Untuk Fuse Motor Feeder Ini Untuk Kontrol Modul Yang Ada Di Dalam Mesin Ini Terus Untuk Bagian Bawah Ada Namanya 4T Dan 2T 4T Itu Untuk Otomatis 2T Untuk Manual Posisi Manual Otomatis Disini Maksudnya Itu Pengelasannya Hanya Sekali Tekan Sweet Pada Tos Maka Dia Akan Mengelas Terus Posisi Manual Ini Sweet Tosnya Itu Harus Selalu Ditekan Terus Ini Ada Cek Gas Ini Untuk Mengecek Gas Apa Sudah Masuk Kedalam Tosnya Apa Belum Dan Ini Posisi Untuk Mengelas Ini Posisi Untuk Welding Oke Itu Untuk Penjelasan Dari Mesin NIC 350 NGKR Mesin Kapasitasnya Sampai 300 Amper Kita On Mesin Nah Karena Menggunakan External Feeder Maka Untuk Pengaturan Ampernya Itu Ada Di External Feeder Disini Kalau Kita Atur Disini Maka Disini Akan Bergerak Jadi Pengaturannya Di External Feeder Untuk Welding Car Dan Pole Ini Pole Menggunakan Sekitar 18 Amper Nya 130 30 Jadi Untuk Pengaturan Ampernya Jika Menggunakan External Feeder Langsung Di Feeder Disini Oke Kita Coba Untuk Mengelas Gas Posisi Gas Belum Dibuka Jadi Kelihatan Peropos Ini Gas Kita Buka Sudah Naik Hasil Pengelasannya Sangat Bagus Mesin Pengelasan Dari Mesin Las Yang Tipe Mi 350 NGKR Sangat Bagus Jadi Mesin Las Ini Bisa Dua Fungsi Bisa Untuk Mic Dan Bisa Untuk MMA Amin